Sebuah gubuk di Jalan Raya Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, tepatnya di area pintu Gerbang Salam, hangus terbakar. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan yang panjang. Sebuah gubuk di Jalan Raya Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, tepatnya di selatan pintu bumi Gerbang Salam, hangus terbakar. Menurut Nur Hidayati R. Cama Telanakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00. Pihaknya langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran dan badan penanggulangan bencana daerah. Beruntung dengan cepat petugas langsung datang sehingga api tidak menjalar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran gubuk yang sudah tidak berpenghuni tersebut. Ini awalnya saya dari kebetulan tempat lokasi kejadiannya ini dekat kantor penyamatan. Jadi waktu saya lihat kegulan api ya, kegulan asap ke atas, saya langsung menghubungi pemadam kebakaran. Setelah itu saya hubungi PNN. PNN karena ini ada aliran listrik, masih ada kebakaran listrik untuk mematikan aliran listrik yang diteranakan. Setelah itu saya hubungi WPPD. Alhamdulillah WPPD, pemadam kebakaran, dan PNN gerak cepat. Dan api segera dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun karena kebakaran berada di ruas jalan raya, mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan yang panjang.